Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesempatan untuk kembali memperingati hari kelahiran manusia agung Nabi Muhammad SAW pada tahun 1446 Hijriah ini Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman Kau muslimin yang berbahagia pada momen peringatan maulid Nabi ini kita tidak hanya mengenang kelahiran Rasulullah SAW tetapi juga menghayati ajaran-ajaran luhur beliau yang disampaikan kepada kita semua Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari kepribadian beliau sebagai seorang hamba Allah pemimpin umat hingga sebagai seorang negarawan yang membangun masyarakat Madinah dengan prinsip keadilan, toleransi, dan kasih sayang Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat populer sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain hadis riwayat Ahmad hadis ini mengingatkan kita bahwa kebaikan dan manfaat bagi sesama merupakan inti dari ajaran Islam sikap inilah yang harus kita teladani dan terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara peringatan maulid Nabi SAW mengandung makna yang dalam bagi bangsa Indonesia dalam konteks keindonesiaan kita diingatkan akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Rasulullah SAW mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk hidup berdampingan melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dihormati seperti halnya ketika di Madinah dimana Rasulullah SAW membangun masyarakat yang harmonis di tengah beragaman suku dan agama kita juga harus terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merukun, damai, dan berkeadilan dalam bernegara sikap Rasulullah SAW yang penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan adalah nilai-nilai yang harus terus kita perjuangkan peringatan maulid Nabi ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk merenungkan kembali bagaimana kita bisa meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dalam membangun negeri ini baik dalam aspek pemerintahan, hukum, maupun kemasyarakatan selain itu Rasulullah SAW juga merupakan teladan dalam kehidupan beragama beliau selalu mengutamakan moderasi dan menghindari sikap ekstrim kita sebagai bangsa yang beragam harus terus mengamalkan moderasi beragama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghargai ini adalah kunci dari kebersamaan dan perdamaian yang berkelanjutan dan pada akhirnya beringatan maulid Nabi Muhammad SAW harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam meladani ahlak Rasulullah baik dalam hubungan kita dengan Allah hubungan antar sesama manusia maupun dalam menjaga bangsa dan negara semoga melalui beringatan ini kita dapat terus meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan mengaplikasikan asaran-asaran beliau dalam setiap langkah kehidupan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh